Di masa endemi COVID-19, pemerintah dan masyarakat gencar meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mengangkat potensi wisata, Embung Langansari melalui mancing gratis. Embung Langansari berlokasi di kelurahan Klitren, Gondokusuman, kota Yogyakarta, menjadi pemandangan unik di tengah padatnya kawasan kota Yogyakarta. Dengan beragam fasilitas yang dimilikinya, Embung yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta tersebut diyakini mempunyai potensi pariwisata yang cukup mumpuni. Alhasil, potensi tersebut coba diangkat komunitas Gizruh bersama kelompok sadar wisata Klitren dengan menggelar pemancing gratis di Embung Langansari. Ratusan warga antusias memancing dua kuintal ikan lele yang dilepaskan ke perairan Embung. Mancing gratis menjadi pengungkit keramaian pengunjung di kawasan Embung Langansari. Hal ini karena kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM warga sekitar. Sering diadakan bahkan tiap suri ini mancing, tapi dengan ada kegiatan ini, masyarakat keluar bisa bersilaturahmi dan tentunya bukan cuma pemancing saja yang mendapatkan dampak positifnya, tapi UMKM kami, warga sekitar kami juga bisa berjualan. Kedepannya pengelolaan Embung Langansari diharapkan diturunkan dari PMDDI ke pemerintah kota Yogyakarta. Sehingga dinas pariwisata kota Yogyakarta bisa turun tangan untuk memaksimalkan potensi Embung Langansari, agar lebih banyak dikunjungi warga melalui kegiatan menarik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat yang ada di Klitren ini sekitar ada lima ratusan peserta nanti yang akan datang. Dan diharapkan semua ikut berpartisipasi, terutama untuk menjaga kelangsungan acara ini dan untuk menjaga lingkungan di Embung Langansari khususnya. Selain untuk memancing dan berolahraga, Embung Langansari diharapkan juga bisa menjadi alternatif kawasan hijau. Hal ini karena jumlah ruang terbuka hijau yang sangat terbatas di kota Yogyakarta.